Halo selamat datang di channel Kacung Gaul by Dembo Oke guys jadi sebelum saya jelaskan jalur setirnya guys ya saya akan jelaskan untuk di handgrip nya guys tugas handgrip kalian itu harus beli yang bolong seperti itu guys ya jadi akan bisa dipasangkan untuk jalur setirnya guys nah jenis handgrip ini juga handgrip karet terutama ya ada dua macem guys ada handgrip yang bolong dan juga ada handgrip yang ah kayak gitu guys nggak bisa itu ya nggak bolong nggak bisa bisa dipasang guys kalian harus ngelubangi itu harus ngerusak daripada ambil yang ribet guys ya mending beli yang bolong aja simple jadi itu aja oke next Halo guys disini Denny ya apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya amin kiri konten kali ini guys saya akan bahas sepertar jalur setang pada motor ya fungsi dan kegunaannya itu berperan sangat penting guys jadi bukan cuma hanya hiasan ya protektor atau pelindungnya untuk menahan agar tidak banyak benturan pada bodi motor guys tidak berhenti sampai disitu ya jadi besi balancer atau juga yang disebut jalur setang ini juga berfungsi agar gas longsong gas longsong yang ada di setir kalian itu ya tidak tertahan saat motor terjatuh guys Nah dengan adanya balancer setang yang berbahan besi selongsong gas itu tetap bisa berputar saat motor terjatuh dengan posisi ujung sepang ke asfal atau ke tanah guys jadi nggak nggak akan berputar ketika jalur setang ini terbantur di ke tanah ya jadi sebab akan menjadi sangat berbahaya saat motor terjatuh dan selongsong gas tertahan asfal atau tanah guys atau biasanya mesin bisa tetap itu kadang-kadang dan memutarkan roda dengan cepat ya jadi pengendara bisa terseret akibat selongsong gas yang tersangkut ini guys jadi jangan anggap sepilih fungsi balancer setang ini ya Oke guys tanpa berlama-lama saya akan bahas jalur setang pada motor ini saya merekomendasikan lima jalur setang pada motor yang reguler biasa tapi kuat oke simak video berikut ini Oke guys yang pertama disitu ada jalur setir Rizoma ya model Rizoma bisa kalian lihat bahannya besi beserta ada warna gold dan ujungnya itu warna hitam dan ada bautnya bisa kalian lihat Hai jadi jalur setir ini berfungsi bukan hanya untuk pajangan guys ya tapi bisa melindungi kalian ketika kalian terjatuh dari samping kiri atau samping kanan terutama samping kanan guys karena terletak pada gas spontannya ya agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan tetuas gasnya itu ketarik agar enggak ketarik gas berfungsi seperti itu ya jalur setir model Rizoma guys Oke next yang kedua disitu ada jalur setir kitaku guys warna silver ya untuk ukurannya cukup kecil kecil guys ya warna silver dan di tengahnya itu ada karet ya untuk seperti sil guys karena nggak mudah lepas ukuran bautnya cukup panjang ya mungkin ukuran panjangnya sekitar 20-30 cm lagi eh kok 30 cm Hai sekarang lihat Hai satu set ya guys ya kiri dan kanan Hai jalur setir kitaku untuk banyak besi ya oke next disitu ada jalur setir ASG guys warna merah keputian ya ada corak putihnya juga untuk kukurannya juga sama guys sedikit kecil ya dan juga kalau dipasang itu agak lebar ya karena bentuknya kayak kerucut dan disitu juga dilengkapi dua sil tuh panjang bautnya sama 30 mm guys satu set ya kiri dan kanan Oke nice next disitu ada keempat ya ini ya Jalustir fastbikes warna gold ada perpaduan warna hitam juga guys itu warna hitamnya itu terbuat dari Mika plastik ya dan yang warna gold itu besi dan juga ada sil pelindung dan untuk panjang baut enggak seberapa panjang ya mungkin 25 mm guys dan Jalustir fastbikes gold ini ada yang model lain setelah yang satu ini guys bautnya L yang fastbikes ini polos guys coraknya punya warna gold desainnya polos Oke guys yang terakhir yang kelima Jalustir fastbikes juga guys warnanya merah cuman desainnya ada agak itu ya melengkung ya di bagian sampingnya warnanya merah untuk panjang baut kurang lebih 25 mm guys dan bautnya L dan juga disitu ada sil hitam untuk perkat pada saat kita tempelkan di setirnya guys ya satu set ya satu set kanan dan kiri banyak besi oke next yang terakhir yang keenam guys Jalustir TDX satu set warna gold dan untuk paduan warnanya ada dua ya gold dan hitam untuk goldnya itu terbuat dari plat besi dan yang hitam itu dari Mika guys ya dan untuk bautnya panjangnya kurang lebih 5 cm guys bisa kalian lihat bisa dibongkar pasang dan untuk kekurangannya itu cuma nggak ada murnya aja guys murnya terpisah kalian harus beli untuk menyatukan di jalur setirnya guys ya untuk menyatukan di setirnya maksudnya merek TDX warna gold guys untuk desainnya ada bolong-bolongnya cukup menarik tapi ukurannya cukup kecil guys guys untuk video kali ini saya kiri untuk video selanjutnya selanjutnya bisa kalian tunggu di minggu depan untuk kali ini enam rekomendasi Jalustir untuk kalian ya Jalustir standar reguler untuk pelajar ataupun mahasiswa murah di kantong guys Oke sampai jumpa di video video berikutnya guys adios